Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Kalimantan Barat mengadakan kegiatan perkemahan wira karya daerah Kalimantan Barat yang dilaksanakan selama lima hari di Kabupaten Sanggau. Kegiatan perkemahan ini diisi dengan berbagai kegiatan sosial. Dengan mengusung tema berbangkit tanpa batas, bekerja nyata, berinovasi, membangun Kalimantan Barat, perkemahan wira karya daerah Kalimantan Barat diadakan di Kabupaten Sanggau dari 10 hingga 15 Oktober 2022. Berbagai kegiatan sosial akan diadakan pada kegiatan perkemahan ini, mulai dari Gotong Royong membuat akses jalan setapak menuju Kuarcap Sanggau, penanaman seribu pohon durian di lokasi bumi perkemahan hingga aksi sosial lainnya. Perkemahan wira karya yang diikuti lebih dari 400 peserta ini bertujuan untuk membangun karakter generasi muda yang memiliki jiwa sosial Gotong Royong dan Pancasilais. Diharapkan kegiatan sosial yang diadakan bisa berdampak positif terhadap masyarakat secara berkelanjutan. BW ini sudah cukup lama, jadi sudah sejak Pramuka itu ada ya, sudah ada karya-karya itu. Di antaranya Jalan Pramuka, Jakarta itu hasil karya BW. Kemudian ada Bendung Haji Hiding, banyak. Termasuk di Kalbar itu ada peninggalan BW seperti Jalan Sungai Rengas. Jalan Pramuka itu kan Jalan Pramuka dulu. Nah jadi saya kira, saya berharap PW kali ini betul-betul bisa, paling tidak ada karya, walaupun ini waktunya lima hari. Biasanya PW yang kita ikut kan secara berkelanjutan dalam waktu yang panjang. Tapi yang paling tidak, kita harapkan nanti peserta ini bisa mengenal, menghayati terhadap nilai-nilai bakti. Ada pembangunan-pembangunan yang sifatnya bisa dilihat untuk berkelanjutan yang dilakukan oleh mereka. Tentu ini akan berkembang. Yang jelas kita ada penerapan seribu pohon durian. Mudah-mudahan di bumi pertemuan kita ini bisa tumbuh durian yang disumbangkan oleh PN yang menumbang kita untuk ditanamkan di bumi pertemuan. Kita semua kuarcap se-Kalimantan Barat dari 14 kabupaten kota itu hadir semua. Yang jumlahnya kurang lebih peserta ini, 600 lebih. Namun kalau untuk secara keseluruhan dengan kuardanya, dengan pengurus kuarcapnya itu kurang lebih kita 800-an. Kemudian kegiatan untuk selama lima hari ini adalah pertama bakti sosial, ya kan. Lalu ada program-program yang disampaikan oleh narasumber, itu dari kuarda maupun dari pokok bidang provinsi. Itu mereka ada menyampaikan beberapa program-program mengenai perambukan untuk ke depan. Perkemahan wira karya daerah Kalimantan Barat yang berlangsung selama lima hari ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Harison selasa pagi 11 Oktober 2022 di kawasan Taman Sabang Merah. Dari Kabupaten Sanggau, kontributor YTV, Bobi Rianto mewartakan.